Jumpa lagi dengan Peduli Kaniwarjawa, Salam Lestari Untuk tanda kehadiran satwa pada part 3 ini, kita akan membahas tentang garutan di tanah Beberapa tanda kehadiran satwa yang meninggalkan pola-pola seperti garutan di tanah juga akan kita coba cermati Hal ini berguna sekali agar kita bisa jelas membedakan mana garutan di tanah milik karnipor besar dan mana yang milik satwa lain Sehingga kita mengetahui satwa-satwa yang ada di hutan Oke, kita mulai bahas untuk pelukaan yang ada di permukaan tanah Yang dilakukan oleh beberapa hewan Gambar ini menunjukkan arah dari sebuah pelukaan di permukaan tanah yang dilakukan oleh babi hutan Meskipun arah dari pelukaan itu ke dalam, ke arah semak menjauhi jalan setapak Tetapi jelas sekali rekaman taring yang digunakan babi dalam rangka dia mencari pakannya yaitu cacing Sebagai ilustrasi, posisi dari pelukaan yang dilakukan oleh babi ini ada di tepi jalan setapak Tetapi arahnya ke semak dan biasanya juga banyak ditemukan bongkaran-bongkaran tanah di sekitarnya Di mana babi mencari cacing di bawah sersah Walaupun kita tidak melihat sosok babi hutan di kawasan ini Tetapi dari rekaman yang ada di tanah, di permukaan tanah ini Rekaman pelukaan yang ada di permukaan tanah ini Menyatakan bahwa babi hutan ada di kawasan ini Pola pelukaan kedua yang kita cermati adalah arah dari pelukaan itu menuju jalan setapak Dan arah ini menunjukkan bahwa hal ini bukan dilakukan oleh kelompok keluarga kucing besar Akan tetapi dilakukan oleh kelompok unggas Di mana dalam dia mencari pakan, rayap, telur semut Maka dia akan melakukan goresan-goresan yang menyebabkan arah dari luka itu menuju jalan setapak Dan arahnya menyebar Kemudian sersah-seresah yang ada di sekitarnya itu tidak terkumpul dalam satu lokasi Tetapi dia akan menyebar ke berbagai macam arah Dan ini adalah ciri dari cakaran atau pelukaan yang dilakukan oleh unggas Dari temuan bekas aktivitas ini atau tanda kehadiran ini Menunjukkan bahwa ada unggas tanah yang hidup atau mendiami kawasan hutan ini Baik itu dari kelompok burung puyuh ataupun dari kelompok ayam hutan Nah ini adalah salah satu contoh dari pelukaan di atas permukaan tanah Yang dilakukan oleh kelompok keluarga kucing besar Jika dibandingkan dengan tanda kehadiran di depan tadi Baik oleh babi hutan maupun kelompok unggas Maka jenis garutan yang dilakukan di permukaan tanah oleh kelompok keluarga kucing besar Akan terlihat arah garutannya ke belakang Garutan ini dilakukan oleh kaki kanan belakang dan kaki kiri belakang Jadi arahnya itu membelakangi dari arah menghadapnya si karnipor besar ini Artinya cakaran ini garutan di tanah ini dilakukan sambil dia membelakangi arah mengumpulnya serasa Jadi dari rekaman ini dapat kita ketahui di mana kaki kanan belakang dan di mana kaki kiri belakang Serta ke arah mana si karnipor besar ini menghadap Biasanya di bagian serasah yang mengumpul di bagian belakang itu Terdapat kotoran atau terkadang urin atau terkadang sekret Di mana akan mempunyai aroma yang khas, aroma yang khusus Yang menunjukkan apakah itu harimau atau apakah itu macan Nah dari tanda kehadiran ini kita bisa tahu bahwa habitat ini, hutan ini, kawasan ini dihuni oleh karnipor besar Kita harus menfungsikan semua indera yang kita miliki untuk bisa mendeteksi kehadiran satwa kelompok keluarga kucing besar ini Pertama dari visual mata, kedua dari aroma yang ditinggalkan dari bekas aktivitasnya atau bekas tanda kehadirannya Kita bisa mencium aroma urinnya atau mencium aroma-aroma yang ditinggalkan oleh keluarga karnipor besar di hutan Selain arah garutan, kita juga bisa cermati di sini Dari foto ini tampak bahwa meskipun garutan itu dilakukan berulang-ulang Tetapi arahnya tetap terlihat jelas Berbeda dengan arah garutan berulang yang dilakukan kelompok keluarga Adves di depan Maka dari beberapa rekaman yang terlihat di foto ini Kita bisa tahu ada sekitar 4 kali garutan Pertama dan kedua yang dilakukan oleh kaki kiri dan kaki kanan Kemudian berulang lagi kaki kiri dan kaki kanan Sehingga rekamannya akan terlihat seperti di foto ini Kita bantu dengan ilustrasi angka 1, 2, 3, dan 4 Itu menunjukkan pengulangan dari sebuah rekaman garutan yang dilakukan oleh kelompok keluarga kucing besar Jadi diperhatikan juga untuk pengukurannya itu bukan keseluruhan dari yang terekam ini Tapi bisa dilihat seberapa besar jejak-jejak yang ditinggalkan Ukuran jejaknya dari cakaran yang dihitung 1, 2, 3, atau 4 Jadi bukan dari keseluruhan ini Supaya ini menjadi hal yang diperhatikan Sekali lagi saya tegaskan disini Untuk catatan dari garutan di tanah yang dilakukan oleh keluarga karnifor besar itu adalah Sebuah garutan di tanah yang kadang terlihat jelas arah dari garutannya Kemudian ada rekaman jemarinya Kemudian serasa yang mengumpul di bagian belakang Demikian untuk materi kali ini Untuk garutan di tanah atau pelukaan di tanah Yang menunjukkan tanda kehadiran hewan-hewan yang ada di hutan Yang bisa kita ketahui meskipun kita tidak melihat sosoknya Tapi kita bisa mengidentifikasi keberadaannya di hutan yang kita kunjungi Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng Supaya bisa mengikuti kajian-kajian dari pendulikan di perjawa Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like dari kajian kami Jangan lupa untuk materi berikutnya adalah Sisa pakan Jadi sisa pakan dari hewan-hewan apa saja yang bisa kita cermati Yang ada di hutan Yang menunjukkan kehadirannya meskipun kita tidak melihat sosoknya Sekian dari pendulikan di perjawa Salam Nestari